Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya dalam materi produk kreatif dan kewirausahaan untuk pertemuan yang ketiga mari sebelum kita mengawali pembelajaran kali ini kita baca bismillah terlebih dahulu bismillahirrohmanirrohim kalau begitu langsung saja kita pada materi pembahasan untuk materi produk kreatif dan kewirausahaan kali ini pertemuan yang ketiga kita akan membahas tentang KD 3.2 dan 4.2 untuk KD 3.2 itu kita menganalisis peluang usaha produk barang atau jasa untuk KD 4.2 kita menentukan peluang usaha produk barang atau jasa Nah untuk indikator kita sama indikator 3.2 dan 4.2 untuk indikator KD 3.2 itu kita menyeleksi peluang usaha produk barang atau jasa menganalisis peluang usaha produk barang atau jasa menyimpulkan peluang usaha produk barang atau jasa untuk KD 4.2 menugaskan peluang usaha produk barang atau jasa menggambarkan peluang usaha produk barang atau jasa Nah kemudian untuk materinya kita ulang lagi dulu untuk mengingat pembelajaran yang sebelumnya apa itu pengertian wira usaha pengertian kewirausahaan menurut History Peters pada tahun 1995 dalam buku Entrepreneurship adalah untuk bahasa Inggrisnya kewirausahaan adalah proses menciptakan sesuatu yang baru atau kreatif yang lain dari yang lainnya atau inovatif dengan menggunakan waktu dan kegiatan disertai modal dan resiko serta menerima balas jasa dan kepuasan serta kebebasan pribadi itu pengertian menurut History Peters Kemudian kita masuk pada peluang usaha Apa itu peluang usaha? Peluang usaha itu dapat digali melalui berbagai usaha dan cara Di antaranya 1. membuka mata telinga untuk mengumpulkan berbagai informasi terbaru dari lingkungan Yang kedua, pengembangan ide-ide dan gagasan baru berdasarkan kondisi yang ada Bagaimana menciptakan sebuah peluang usaha baru berdasarkan informasi dari lingkungan? Kita sebagai seorang wira usahawan tentunya kita harus bisa membaca peluang usaha Apa yang ada yang paling viral, paling dimiknati oleh masyarakat saat ini apa? Nah itu yang harus kita angkat dan kita jadikan peluang usaha kita Nah peluang usaha itu bisa didasarkan dari informasi Misalnya teman, masyarakat, keluarga atau dari lingkungan Kita mengamati lingkungan kita yang sekarang yang sedang viral, yang sedang trend apa saat ini Itu bisa kita jadikan sebuah dasar untuk menciptakan sebuah peluang usaha baru Sumber-sumber potensial peluang Yang pertama menciptakan produk baru dan berbeda Jadi kita harus punya inovatif, inovasi Apa produk yang harus kita buat Tapi jangan sampai produk itu menyamai produk-produk yang lain Jadi kita harus punya ciri khas tersendiri, branded tersendiri Supaya produk kita berbeda dengan produk-produk orang lain Nah mengamati pintu peluang Jadi kita harus punya yang namanya insting, insting usaha Jadi kita tahu apa peluang saat ini yang sedang diminati masyarakat Sehingga resiko usaha itu kita bisa minimalkan Kemudian analisis produk dan proses produksi secara mendalam Nah kita juga harus tahu bagaimana produk itu nantinya kita produksinya Apakah sesuai dengan sumber yang kita punya, sumber daya yang kita punya apa tidak Menaksir biaya awal, biaya atau modal ini juga penting Karena modal juga mempengaruhi kualitas dari produk kita Sukses tidaknya kita produksi Karena biaya itu adalah hal yang sangat sensitif dalam usaha Kemudian memperhitungkan resiko yang mungkin terjadi Nah ini tadi, kalau kita sudah tahu peluang yang diminati masyarakat Yang sekarang sedang banyak viral di masyarakat Maka ketika kita sudah memulai produksi Maka resiko yang kita hadapi akan semakin kecil Nah seperti itu, karena memang kita sudah melakukan analisis terlebih dahulu Pemanfaatan peluang usaha yang ada secara kreatif dan inovatif Nah dalam hal ini menurut Zimmerer dalam tulisannya di Suriana 2006 pada halaman 25 Ada tujuh langkah proses kreatif yaitu persiapan atau preparation Yang kedua penyidikan atau investigation Yang ketiga transformasi atau transformation Yang keempat penetasan atau inkubasi Nah itu adalah langkah-langkah untuk kita supaya bisa memunculkan peluang usaha yang kreatif dan inovatif Kita harus mengikuti alur mulai dari persiapan, investigasinya, kemudian transformasi atau perubahannya, kemudian penerapannya atau inkubasinya Kemudian yang terakhir penerangan atau illumination Kemudian pengujian atau verifikasi, implementasi atau implementation Nah itu adalah beberapa dari tujuh langkah proses kreatif Kemudian resiko usaha, apa saja resiko usaha Berbagai risiko tersebut dapat dikurangi dengan menerapkan prosedur penyidikan Terima kasih Terima kasih Terima kasih